Intro Salam Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku semua Mecuah-cuah Malam ateta dengan ergiah-giah ukurta Magikan ras ngelakokan kata dibata Ibu Bapak dan Saudara Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini Mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita mohon bimbingan roh kudus kita berdoa Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu Pagi ini sebelum kami menunaikan tugas dan tanggung jawab kami Dalam bekerja, berkarya Untuk meraih kemenangan dalam perjuangan hidup yang kau anugerahkan ini Kami rindu untuk mendengarkan firmanmu Ya roh kudus, tolonglah Kobarkan hati kami untuk mendengarkan Serta melakukan firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak ibu dan Saudara Tema renungan pagi ini adalah hati berkobar-kobar Pembacaan Alkitab Dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 Saya membacakan ayat Nas dari ayat 32 Demikian tertulis Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Saudara Dalam menjalani kehidupan ini Kita mengakui Bahwa ada tantangan Hambatan Berbagai macam kesulitan yang menghalangi Perjalanan kita Ibarat kerikil-kerikil tajam Kita menghadapinya Ini menjadi penghalang bagi kita Untuk berjalan Jika itu ada Di dalam Hidup kita Ambillah dulu kerikil yang ada Di dalam sepatu Sebelum kaki kita Berjalan melangkah Sebab kerikil sekecil apapun Akan sangat mengganggu kita Untuk melangkah Buanglah segera Karena sangat mengganggu Bahkan dapat melukai kaki kita Dalam perjalanan hidup Memang kadang kita kecewa dan menyesal Karena tidak sesuai dengan Apa yang menjadi harapan hidup kita Pengharapan-pengharapan Dan mimpi-mimpi kita hancur berantakan Inilah yang dialami Oleh dua murid Yesus Yang sedang berjalan Menuju kampung Emmaus Dengan kecewa mereka berkata Padahal kami dahulu Mengharapkan Bahwa dialah yang datang Membebaskan bangsa Israel Pada ayat 21 bagian A Rupanya kematian Yesus Membuat harapan mereka menjadi sirna Mereka sangat besar berharap kepada Yesus Bahwa kelak Yes akan memimpin hidup mereka Asa kedua murid telah putus Oleh besarnya kekecewaan Sehingga melangkahkan kaki Ke kesepian kampung Emmaus Menjauh dari Jerusalem Mata iman mereka telah kabur Oleh kabut senja Dan terkubur dalam keputus asaan Setelah menyaksikan kematian Yesus Di kayu salib Padahal sebelumnya Yesus Berkata kepada mereka Bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga Mereka harus menunggu Di Jerusalem Namun Akibat kematian Yesus Membuat kesedihan mereka sangat mendalam Menyesal Ini semua telah melenyapkan daya ingat mereka Akan perkataan Yesus sebelumnya Hingga mereka lupa Dan tidak lagi mengenal Bahwa kawan mereka bercakap-cakap Dalam menempuh perjalanan Menuju kampung Emmaus itu Adalah Tuhan Yesus sendiri Gelapnya kabut kekecewaan Penyesalan dan keputus asaan Menutupi mata iman mereka Bukankah Situasi dan kondisi Yang demikian ini Juga terjadi dalam kehidupan kita Perasaan ini juga menjadi kerikil Di dalam sepatu kita Menghalangi Langkah kaki Dalam perjalanan hidup ini Saudaraku Yesus penolong dan penghibur kita Dia sumber kekuatan bagi kita Untuk membuang semua kerikil kekecewa dan keputus asaan Bahkan Yesus selalu ada Untuk menghibur dan menolong kita Agar tetap berpengharapan Tetap berpengharapan Sebab budi bahasa Yesus Selalu mengundang kita Untuk tetap tinggal bersama dengan dia Agar kita dapat mendengarkan Menyaksikan Menghayati Betapa besar kasihnya Dan kita melakukan firmannya Setelah Cleopas dan sahabatnya Mendengarkan firman Tuhan Hati mereka pun menjadi berkobar-kobar Untuk segera Memberitakan kabar sukacita Akan kebangkitan Yesus Kristus Menang Atas kematian Mari Hati Para murid Berkobar-kobar Mendengarkan firman Tuhan Demikian juga lah hendaknya Kita miliki hati yang rindu Untuk selalu mendengarkan firman Tuhan Agar kita Senantiasa memiliki hati yang berkobar-kobar Untuk bersaksi Memberitakan kabar sukacita Atas kemenangan Yesus Kristus Selamat Pascah Selamat berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus Tetaplah tinggal dalam hidup Bersama dengan Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan Firmanmu pada hari ini telah membuka hati dan pikiran kami Untuk senantiasa Tinggal dalam Tuhan Mendengarkan firmanmu Serta melakukannya Dengan hati yang berkobar-kobar Jadikanlah kami sebagai alat kasihmu Agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton